Biasa ada jualan Biasa ada jualan, gak jualan ya Oh iya, kita lagi Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat Sorry, bottom Indonesia Oke, hari ini aku mau pergi ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air Saratnya cuma rapi tes sahaja Kita udah selesai pemeriksaan dan kita mau masuk pesawat Jom Seperti biasa Di depan kita ada kapten Tapi kayaknya yang ke Jakarta jam segini ini kurang banget ya Sedikit ya Sekarang kita mau masuk Sarah terbang dari bottom ke Jakarta cuma menggunakan rapid test saja ya Tapi kalau kalian datang dari Malaysia atau Singapura itu menggunakan swab test Ini belakang ya? 21A masih di tengah lagi, nanti silahkan masukkan di dalam Oke Oke, kita masuk dulu Siis, ya Kak Sekarang kita luarkan dulu Sini banyak kursi yang kosong ya Disebabkan Tidak ada penumpang Dan keselamatan Anda Kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi Atau di tempat bagasi di atas Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan Silahkan menghubungi awak kabin Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang Teleport tinggal agar dimatikan sepanjang penerbangan Terima kasih, ER Terima kasih Atau di sana lagi Terima kasih Oke Oke, bagi kalian yang mau duduk tepi macam saya ini, seperti yang aku bagi pengalaman saya kemarin, pas check-in itu kalian boleh minta kursi yang mana, yang selesa ya. Pas kalian boarding itu ya, pas check-in di bottom itu, di bawah itu, kalian boleh minta kursi yang, abang aku mau minta kursi tepi sayap gitu ya, macam saya ini. Saya selalu minta kursi tepi sini, kenapa? Sebab kita mau lihat suasana di luar gitu ya. Jadi apa-apa benda, kita akan lanjut nanti. Dan ini adalah kesibukan di dalam kapan ion air. Ada peramugara cantik, handsome. Abang, berkata bang? Oh, Jakarta. Jakarta. Siap. Apa? Pakai rapid test saja? Ada rapid test saja, bukan swab test ya? Bukan rapid test saja. Oke, sebelum kita berangkat, jadi kita akan berdoa, semoga kita selamat ya, sampai tujuan. Dan ini adalah perjalanan saya dari Batam ke Jakarta. Kenapa aku ke Jakarta, aku pun tak tahu kenapa. Yang penting aku pengen, kan video kita itu belum ada di Jakarta ya, jadi aku pengen tahu Jakarta itu kayak gimana ya, dalamnya itu. Jadi mungkin suatu minggu ke depan ini kita akan di Jakarta dan melihat suasana kota Jakarta. Jadi apa-apa benda, kita akan terbang dari sini, Jom. Silahkan mengenakan sabu pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan memuka penutup jendela. Oke, kita sudah lepas landas dan meninggalkan Batam. Jadi apa-apa benda, kita akan jumpa di Jakarta. Oke, sekarang kita lagi di atas laki, tinggian berapa ya, kita nggak tahu. Oke, kumpung lagi di atas laki, aku mau pergi ke toilet atau tandas, semua orang tidur. Oke, kita akan pergi belakang dulu, dan melihat suasana di tandas atau toilet. Kosong ya, tak banyak penumpang di sini. Oke, sekarang aku lagi di dalam tandas. Dan tandasnya itu kecil ya, ada 3 berapa senti aja, kecil. Di sini dilarang merokok, kalian nggak boleh merokok di sini ya. Ada disediakan cuci tangan. Air, air hangar ada tisu. Dan ini perlu kalian tahu, dia, oh di sini. Saya ingat nggak ada ya. Biar kalian tahu, ini nggak pakai air ya, dia pakai angin. Oke, jadi inilah suasana di dalam tandas atau toilet pesawat. Kecil aja ya. Jadi apa benda, sekarang kita keluarkan dulu. Jom. Oke, jadi yang ke Jakarta itu kurang penumpangnya ya. Kita lagi di atas laki, kita balik jalan-jalan. Melihat langit dari tingginya. Mana pramugarinya ya. Biasanya ada yang jual-jualan ya, tapi sebab corona, jadi nggak ada yang jualan ya. Ya, di sini ada penumpang, kalau nggak salah ada 20 saja penumpangnya. Kita pergi Jakarta. Sekarang kita patah balik dulu. Gimana kursi saya? Lagi ngerekam dia. Oke, mas. Kayaknya anak-anak. Keket. Kawan, kawan. Sekarang kita mau duduk dulu. Biasanya ada jualan sih, tapi nggak ada lagi ya. Kita ke belakang dulu. Di sini ada propogari. Kita tanya dulu. Biasa ada jualan. Biasa ada jualan, nggak jualan ya? Tapi jualan ada nanti, nggak ada ya? Nggak ada. Sebab corona ya, nggak ada ya. Terima kasih, Kak, ya. Berhubung corona, jadi nggak ada yang jualan ya. Kaget ya. Dia ingat kaptennya yang datang ya. Oke, pesawat sudah mulai turun. 20 menit lagi kita akan sampai. Nah, kencangkan sabuk pengaman. Tegakkan sanaran kursi. Melipat meja. Dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dibantikan. Kami beritahukan juga, setelah mendarat nanti, agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Dan tanda kenakan sabuk pengaman dibadamkan. Telepon gegam dapat digunakan setelah berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Jam 4.30 Sudah sampai di bandara, tapi belum mendarat ya. Sayang cuaca dia... Cuacanya terang, tapi berkaput. Jakarta. Dan kita akan lihat bagaimana cara dia nge-break atau ngerim pesawatnya. lihat ya. Itu brake dia ya. rim dia. Di atas sayap. Kita turun lagi. Oke, sekarang kita udah ambil berhasis. Oke, sekarang kita turun dulu. kita udah turun di pesawat ini. Oke, giliran kita sekarang. naik bis. Oke, kita turun. naik bis. Saya suka naik bis. dan beginilah suasana di bandara Soekarno-Hatta. sebelum kita naik bis. terus. terus. dan terus. Kita sudah mendarat disini ya. Jadi biarkan orang dulu naik, biar kita yang terakhir. Kita tinggalkan dulu. Oh, saya terakhir. Oke, sekarang kita sudah sampai dan mau masuk lagi. Kita turun disini. Kedatangan domestik R2. Sekarang kita lagi di bandara Soekarno-Hatta. Keren ya. Dia punya interior di luar. Terang. Bila kalian malas nak jalan, kalian boleh ikut ini. Gak tahu ini hidup apa enggak ya. Kita coba. Gak hidup pula ini. Mati. Gak ada pengecekan surat yang kuning itu kayaknya ya. Biasanya disini ada sih. Tapi sekarang kita cek. Sangket Pak ya? Gak tahu kenapa eskulatornya semua mati. Mungkin pengiritan elektrik. Ini cuma di cek yang namanya rapid test. Kalau enggak salah ya. Kemarin itu surat kuning kita isi-isi sih. Sekarang kayaknya cuma rapid test saja ini. Oke, jadi kita kena isi ini dulu ya. Sayang. Ini kita cari meja dulu ya. Boleh isi ini. Boleh isi ini. Kita isi. Yang mana? Ini alamat ini enggak? Enggak. Alamat malah di Jakarta. Coba liat Bang. Setelah kita isi, kita selesai. Kita pergi. Rapid test apa ya? Rapid test 14 hari. Terima kasih. Iya Bang. Ini tanya abangnya. Oke. Disini rapid testnya enggak ditanya. Jadi yang ditanya. Hai anak kecil. Lagi apa? Cuci tangan. Oke. Jadi disini rapid test enggak ditanya. Cuma kita tulis ini saja. Sudah boleh lepas ya. Dan disini aku enggak ada saudara. Enggak ada saudara. Aku tulis tenggerang disini ya. Eh mas. Jumpa lagi kita. Halo. Pergi mana kamu? Hah? Baik. Mana? Pergi mana? Pulangnya. Pulangnya. Cingkarang. Aku tulis tenggerang disini. Cingkarang ya? Cingkarang. Naik apa Cingkarang? Damri. Oke. Siap. Bagus ya. Cingkarang kotak juga ya? Cingkarang kotak. Kotak juga ya. Oke sepi. Sangat sepi di bandara Soekarno-Hatta. Tidak tahu kenapa. Padahal sudah mau normal ya. Tidak sepi begini ya. Cingkarang itu Bekasi? Iya. Ada Damri dari sini ke Cingkarang? Kurang tahu deh. Kayaknya enggak ada kayaknya. Enggak ada Bogor doang. Itu kan luar dari Jakarta ya? Iya. Oh saya ingat dalam Jakarta. Damri nya ke Bogor. Damri nya ke Bogor. Nanti dari Bogor ke Cingkarang? Enggak. Kalau ke Bogor, Damri di sini ada. Kalau ke Cingkarang kan enggak ada deh. Oh enggak ada ya? Enggak ada. Berarti kamu pergi Bogor dulu ini? Enggak. Mas aku terkali deras dulu. Oh terkali deras. Oh terkali deras dari sini ya? Tiga jam ya? Terkali deras terminal. Terkali deras. Terkali naik sekarang sekali. Oh oke oke oke. Bagus lah. Jadi kamu sendiri ini? Sendiri. Sabar loh Mas ya. Pasangannya enggak ada ya? Di rumah. Di rumah. Oh udah nikah? Udah. Oke. Jadi begitulah suasana perjalanan saya dari Batem menuju ke Jakarta. Dan tahukah kalian kenapa aku kesini? Aku pun tak tahu kenapa. Enggak. Di sini aku ke Jakarta lagi sebab aku pengen tahu Jakarta itu kayak gimana ya. Mungkin satu minggu aku di Jakarta. Mau tahu Jakarta itu kayak gimana. Biar aku tahu. Mumpung masih muda. Nanti kalau udah ada istri nggak bisa keluar. Jadi apa-apa benda. Buat kalian yang mau ke Jakarta. Boleh. Tapi. Ya. Tapi. Guna rapid test. Kalau datang dari luar negeri. Semua pakai swab test ya. Jadi apa-apa benda. Saya akan akhiri video ini sampai disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Jumpa lagi di video di Jakarta. Bye bye.